Intro Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara meragukan alasan Kepala Dinas Pendidikan Simalungun terkait penghentian beasiswa Arnita Rodialina Turnip. Alasan putus komunikasi dan syarat pengajuan surat permohonan yang dilontarkan Kadisdik diragukan Ombudsman. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara Api Adi Siregar usai bertemu Kadisdik Simalungun Resman Saragi saat penghentian beasiswa itu mengatakan Kadisdik Simalungun tidak bisa menjelaskan secara administrasi penghentian itu secara jelas. Alasan pertama yang disampaikan yakni putus kontak. Kadisdik Simalungun Resman Saragi mengaku tidak bisa menghubungi dan menemui Arnita setelah semester pertama. Padahal mereka membutuhkan surat permohonan dan nomor rekening Arnita sebagai syarat pengiriman beasiswa. Menurut Api Adi, alasan ini tidak masuk akal. Berdasarkan informasi yang Ombudsman terima, Arnita terus berkomunikasi dengan ibunya Lisnawati. Ia pun juga kerap menghubungi pihak binasi pendidikan. Arnita juga selalu berhubungan dengan mahasiswa IPB lain yang juga penerima beasiswa utusan daerah Pemkap Simalungun. Dalam pengakuannya, Arnita mengaku tidak mengetahui persyaratan itu. Ia pun tidak pernah membuat surat permohonan itu termasuk saat semester 1 ketika ia masih menerima beasiswa. Api Adi berharap Pemkap Simalungun dapat kembali melanjutkan pemberian beasiswa kepada Arnita. Dengan begitu, mahasiswi Departemen Kehutanan IPB itu dapat kembali aktif berkuliah. Kasus penghentian beasiswa ini mencuat setelah orang tua Arnita protes karena beasiswa anaknya diputus Dinas Pendidikan Simalungun. Lisnawati menduga hal itu disebabkan karena Arnita pindah agama. Akibat kebijakan yang berbau seharat tersebut, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara pun memintai keterangan Kepala Dinas Pendidikan Simalungun. Semester 2 permohonan dari mahasiswa termasuk nomor rekening yang akan kita kirim itu nomor rekening yang mana, rekening biasa sekarang. Tidak ada disampaikan. Kita tunggu sampai Agustus pembayaran pencairan BUD itu kemarin itu kita cairkan untuk semester 2 di bulan Agustus. Nah, sampai kita tunggu itu di bulan Agustus, kita kan sudah menyurati 16 Juni ya Pak. Pokoknya bulan Juni kita suratin ke mahasiswanya. Mereka harus menyiapkan surat permohonan. Tapi tidak ada kita terima sampai Agustus. Dari Kedis Pendidikan Simalungun tadi menjanjikan akan membantu proses penyelesaian ini, pengaktifkan kembali mahasiswa ini sebagai peserta BUD. Tapi tentu ini masih sebuah janji. Belum ada kata Kepas BUB kan sudah memberi deadline bahwa September ini harus membayar tunggakan-tunggakan ada lima bulan, lima semester itu tunggakan itu yang tidak dibayar. Sepakati dengan Kepala Dinas Pendidikan bersama pihak orang tuanya akan mempertemukan Ardita dengan pihak Pemkap. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribalita TV, Salam Tribalita.